Oke, halo YouTube Yang nonton video ini ada yang pemula Well, kita semua start Start dari Amatir dulu, gak beda jauh dengan kalian Di awal kan Ya, aku juga cari teknik Seminar ini, seminar itu Pola ini Trading Gaya ini, teknik ini Indikator ini Pola Yang sempurna Pola itu hanya ada di buku Teori Oke, kita punya angka Kita punya statistik Kita punya money management Yang bagus Itu membantu, itu penting Cuman apakah trading Sematematik itu Semua dari kita akan sadar Aku punya sistem yang work ini Cuman ketika aku praktekin kok Entah SL digeser, entah takut Entah ragu-ragu Apa ini kok, kayak ada faktor Kok, kayak di otak kita itu Ada setannya Yang menutupi Logika kita Sehingga Gak menjalankan trading Dengan benar Fakta apa ini Hal apa ini Gitu loh Di video ini Kita akan bahas itu Trading Trading Dagang Jantung Dari totalitas seluruh ekonomi Yang ada di dunia Yang seluruh partisipannya Diikat oleh sebuah sistem Sistem yang diangkakan Melalui algoritma kompleks Diangkat dari perilaku manusia Sejak ribuan tahun yang lalu The law Hukum Supply Dan demand Lalu Apa Inti Inti dari Semua keputusan yang dibuat Mulai dari Trader Proco Sampai Kelas institusional Mereka bukan robot Mereka manusia Sama Seperti kita Welcome to Neuro Economic Sebelum Kalian Mempelajari Algoritma apa Yang running the market Alangkah lebih baik Kita mempelajari dulu Bagaimana Mekanisme Algoritma kita Bayo Algoritma yang running Yang ngeran Semua keputusan Logis dan tidak logis Bahkan emosional Apa Bayo Algoritma yang ada di otak kita ini Aku Akan tunjukkan Eksperimen Eksperimen Supaya Kalian Lebih Mengerti Bagaimana Keputusan Keputusan Kita Diambil Karena Kalian Ngeklik Video ini Aku Anggap Kalian Pernah Trading Profit Sebagian Besar Loss Mekanisme Seperti Apa Yang Mempengaruhi Keputusan Kita Kan Sering Toh Trader Itu Tidak Melihat Data Secara Objektif Apa Yang Ada Di Depan Mereka Dan Mengambil Keputusan Keputusan Singkonyol Yang Tidak Masuk Akal Apa Alasan Di Baliknya Tentu Dengan Eksperimen Di Sekitar Tahun 70an Orang Bernama Daniel Kahneman Tertarik Untuk Mempelajari Hal Ini Dan Dia Melakukan Beberapa Riset Beliau Adalah Psikologis Dari Amerika Yang Ngarang Buku Thinking Fast and Slow Dia Juga Pemenang Nobel Science Jadi Kelihatannya Data Lumayan Akurat Dari Hasil Studi Dia Well Hasil Studinya Simple Strader Itu Jarang Yang Melakukan Keputusan Secara Logis Mayoritas Keputusan Mereka Itu Ditentukan Faktor Psikologi Kompleks Ya Sama Kayak Kita Lihat Barang Barang Konyol Yang Pernah Kita Beli Apakah Itu Logis Apakah Itu Selain Kebutuhan Kita Berapa Persen Dari Kalian Yang Beli Berdasarkan Oh Oke Aku Butuh Ini Apalagi Indonesia Keputusan Membeli Mereka Keputusan Tau gak Kalian 20 Tahun Terakhir Itu Dunia Trading Tidak Hanya Di Meja Trader Ternyata Ada Studi Juga Di Meja Eksperimen Percobaan Ini Itu Sebagai Follow up Dari Teorinya Si Daniel Hanman Tadi Percobaan Ini Dilakukan Di Perancis Dalam Percobaannya Beberapa Orang Disuruh Trading Tiap Tiap Dari Mereka Dikasih Lembar Saham Dan Dikasih Duit Di Akun Mereka Nah Saham Ini Itu Saham Fiktif Yang Dikendalikan Oleh Researcher Antar Partisipan Ini Saling Trading Gitu Ya Sideways Mereka Buy Dan Sell Di Harga Yang Kurang Lebih Sama Nah Menariknya Disini Lalu Selanjutnya Mereka Diminta Seperti Ini Di Akhir Tiga Orang Yang Menghasilkan Uang Paling Besar Akan Dapet Bonus Lumayan Gede Tau gak apa yang terjadi Di saham Fiktif Itu Transaksi Menggila Mereka Lebih aktif Bertransaksi Dan Bubble Terjadi Harga Naik Lebih Tinggi Dari Value Asalnya Semakin Tinggi Reward Maka Semakin Tinggi Juga Kompetisinya Ya gak Terlalu Berbeda Juga Di Trading Room Semua Trader Kan Berkompetisi Melawan Yang Lainnya So Dedikasi Semangat Trader Udah Kayak Seperti Atlet Saja Sekali Mereka Dikasih Iming Iming Reward Dedikasi Semangat Mereka Udah kayak Atlet Welcome To The Most Competitive Dimension Of The World Dan Demi Untuk Jadi Pemenang Bisa Seberapa Jauh Usaha Para Trader Seberapa Besar Resiko Yang Mau Mereka Ambil No Pain No Gain Kita Kan Trader Pernah Merasa Enggak Kenapa Menahan Floating Minus Itu Lebih Mudah Daripada Menahan Floating Positif Pernah Mikir Gini Enggak Kok Banyak Yoh Rata Rata Trading Di Awal Kok Kayak Gitu Apakah Orang Lain Juga Merasakan Itu Kalau Orang Lain Merasakan Hal Yang Sama Berarti Enggak Kebetulan Ada Apa Ini Dalam Otak Kita Itu Ada Apanya Gitu Oke Simak Eksperimen Ini Jika Kalian Dikasih Pilihan Seperti Ini Kalian Pilih Yang Mana A 100% Kesempatan Untuk Dapat 100 Dollar Atau B 50% Kesempatan Untuk Dapat 150 Dollar Coba Pause Video Ini Dan Coba Pikir Kalian Pilih Yang Mana Gimana Pilih Yang Mana Coba Kita Ubah Angkanya 100% Kemungkinan Dapat 100 Dollar Atau B 50% Kesempatan Untuk Dapat 200 Dollar Silahkan Pause Kalian Pilih Yang Mana Kita Ubah Lagi Angkanya Kalau Seperti Ini Kalau Seperti Ini Kalau Kayak Gini Tau Nggak Kesimpulannya Teman Teman Jika Jika Kalian Baca Semua Pilihan Pilihan Itu Tadi Rata Rata Banyak Yang Mengambil Pilihan A Intinya Kita Suka Dengan Kepastian Ups Jangan Beranjak Dulu Kalau Kata-katanya Kita Ubah Akan Jadi Menarik Kalian Pilih Mana 100% Kemungkinan Loss 100 Dolar Atau 50% Kemungkinan Untuk Kehilangan 150 Dolar Ah Interesting Bukan Ayo Kita Ubah Angkanya A 100% Kemungkinan Loss 100 Dolar Atau 50% Kemungkinan Loss 200 Dolar Kalau Ngomongin Loss Kita Sangat Takut Loss Sehingga Kita Cenderung Menghindari Loss Dengan Mengambil Risiko Kehilangan Lebih Banyak That one Angka 100 Dan 200 Mungkin Tidak Terpaut Jauh Tapi Kalau Aku Ubah Lagi Angkanya Akan Jadi Mengerikan Let's say A 100% Kemungkinan Loss 100 Dolar Atau B 30% Kemungkinan Loss 1000 Dolar Nah Sekarang Kita Sudah Mulai Paham Algoritma Apa Yang Running Otak Kita Ini Oke Dari Sini Kita Bisa Simpulkan Mereka Suka Dengan Kepastian Well Ini Menjelaskan Kenapa Pemula Rata-rata Jadi Kutu Luncat Kutu Luncat Teknik Teknik A Trading Profit Profit Terus Loss 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 Mereka Merasa Nggak Work Terus Lompat Lagi Ke Yang Lain Well Mereka Mencari Kepastian Dua Kita Tidak Suka Dengan Loss Kita Cenderung Mengorbankan Kesempatan Besar Demi Kepastian Kecil Empat Karena Ketidak Sukaan Kita Dengan Loss Meskipun Loss Kecil Seluruh Akun Hanya Untuk Menghindari Loss Kecil Kita Bisa Meresikokan Kita Bisa Tergoda Untuk Meresikokan Jumlah Yang Lebih Besar Lagi Kenapa Kita Harus Menjalankan Trading Plan Yo Karena Trading Plan Itu Yang Terbukti Menyelamatkan Jadi Jangkar Kita Nah Problem Somehow Ada Waktu Waktu Dimana Kita Melanggar Trading Plan Pertanyaannya Kenapa Kita Melanggar Trading Plan Emosi Apakah Trader Yang Stabil Dan Profitable Mereka Tidak Emosian Ya Tentu Manusia Punya Emosi Kalau Semua Orang Itu Sebenarnya Punya Emosi Dan Emosi Bisa Mempengaruhi Pikiran Masing Masing Apa Yang Membuat Beberapa Orang Memilih Trading Plannya Tetap Konsisten Dengan Trading Plannya Dan Ada Orang Orang Yang Gampang Kalut Oleh Emosi Kalau Logika Oke Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Kalau Kita Tahu Api Itu Panas Jangan Dipegang Apa Sebenarnya Yang Terjadi Di Dalam Diri Kita Apa Yang Terjadi Dalam Diri Manusia Yang Beberapa Itu Mampu Mewadai Emosi Dan Sebagian Manusia Masih Emosional Kayak Anak Anak Kalian Pasti Tahu Kalau Orang Sedang Galau Sedang Seneng Sedang Ngamuk Itu kan Dari Wajahnya Itu kan Bisa Kelihatan Berarti Ada Hubungan Emosi Dan Fisiologi Tubuh Sekarang Kita Tidak Mau Terlalu Dalam Perbiologian Nah Di Eksperimen Ini Sebenarnya Ini Eksperimen Yang Dirahasiakan Dulu Sebelum Eksperimen Trading Yang Di Awal Tadi Ada Alat Yang Dipasang Di Jari Tangan Para Partisipan Tadi Lalu Setelah Alat Yang Terpasang Mereka Dibayar Di Awal Untuk Kompensasi Waktu Mereka Ketika Pembayaran Muncul Di Layar Kan Internet Banking Gitu Tiap Partisipan Dikasih Pilihan Untuk Bayar Pajak Atau Tidak Jadi kan Tergantung Laporannya Dengan Kata Lain Mereka Diberi Kesempatan Secara Tidak Sadar Untuk Menghindari Pajak Beberapa Orang Yang Membayar Pajak Mereka Secara Langsung Tidak Terjadi Impuls Di Ala Deteksi Tidak Terjadi Impuls Emosi Dan Mereka Yang Memalsukan Data Pajak Ada Gejola Emosi Sebelum Mereka Memutuskan Untuk Tidak Bayar Mereka Tidak Sadar Kalau Sedang Dimonitor Oleh Tukang Pajak Dari Seluruh Partisipan Orang Yang Spike Emosinya Dari Grafik Dilihat Dari Sekresi Keringat Akan Cenderung Memalsukan Pajak Dan Setelah Eksperimen Berakhir Dapat Disimpulkan Semakin Emosional Seorang Trader Risk Yang Dia Ambil Itu Semakin Gede Dan Semakin Rawan Dia Mengambil Keputusan Yang Tidak Rasional Pak Gimana Cara Melolak Emosi Di Videoku Banyak Silahkan Scroll ke bawah Banyak Matanya Tentang Itu Sering Tak Ulang Ulang Juga Tak Keluarin Data Yang Sangat Penting Yang Perlu Kalian Tahu Jadi Kesimpulan Dari Video Jadi 12.000 Trader Selama 7 Tahun Pengamatan Yang Lama Ini Lebih Dari 3 Juta Transaksi Ada 5 Kesimpulan Penting Yang Perlu Kalian Tahu Kesimpulan Pertama Konsekutif Loss Jika Kalian Mengalami 7 Kali Loss Berturut Atau Lebih 28 Persen Gak Akan Sanggup Bertahan Long Term Terutama Jika Risk To Reward Kalian Jelek Kurang Dari 1 Banding 1 Ini Impact Ke Psikologi Besar Nomor 2 Tidak Konsisten Resiko Maksud Sel Teman Stop Loss Kalau Bisa Nilai Ketika Kita Sel Itu Sama Rata Kalau Bisa Sle Satu Sinyal Itu Kalau Entry Sel 15 Dollar Ya oke 15 Dollar Gitu Aja Entah Di Gold Entah Di Euro Index Manapun Dikonsistenkan Kenapa? Karena Kalau kita Tidak Konsisten Dengan Sizing Posisi Ini Dari Data 12.000 Trader Yang Sizing Tidak Konsisten 42% Dari Mereka Rungkat Data Ketiga Menahan Floating Minus Lama Dari Dari Ini Orang Yang Menahan Posisi Minus Lebih Panjang Dua Kali Lipat Dibanding Floating Profite Rata-rata Hanya Mampu Tertahan Oleh Equity Satu Setengah Minggu Saja Dan Tahu Nggak Teman-teman Hanya 50% Yang Bertahan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Dengan Cara Itu Yang Nomor Empat Economic Event Orang Yang Nggak Sadar Dengan Economic Event Ini Terutama Bukan Perkoro Arahnya Tapi Perkoro Volatilitasnya Orang Yang Nggak Aware Apalagi Kalian Intrade 68% Itu Rungkat Nggak Nggak Akan Survive Di Long Term Kemakan Volatilitas Dan Yang Nomor 5 Yang Paling Besar Dampak Bahkan 80% Trader Nggak Bisa Survive Jika Mereka Melakukan Ini Loss Gede Apalagi Kalau Loss Di Atas Separuh Dari Angka Deposit Mereka Kalau Kalian Deposit 5.000 2.500 Loss Mental Kena Jebret Kalau Nggak Stabil 84% Mereka Loss Nggak Survive Di Long Term Jika Kalian Suka Video Kali Ini Silahkan Comment Ada Banyak Data Yang Perlu Tak Sampaikan Cuman Waktu Nih Kemungkinan Nggak Cukup Hehehe Tampai